Intro Penggelaran drama dan tari musikal Toping-toping huda-huda yang digelar pada Sabtu 12 November 2022 kemarin mendapat apresiasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparik Ravs Sandiaga Salaudin Uno dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Zumbri Suttoni Sandiaga Uno menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Simalungun dan Sanggar Taribindu Matogu atas terselenggaranya pementasan budaya dan tari kolosal dengan tajuk Tribute to Indonesia from Simalungun Menparik Ravs berharap kegiatan ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyedukasi masyarakat, mengenal dan melestarikan kekayaan seni dan budaya Simalungun kepada seluruh masyarakat Indonesia Sementara itu Bupati Simalungun, Radia Puah Siolan Sinaga juga menyampaikan apresiasinya kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menggelar acara budaya di RTP Pantai Bebas Parapan Ini merupakan suatu peragaan yang sangat luar biasa Tadi sudah saya sampaikan dan untuk agenda tahun berikutnya bahwa penggelaran adat seperti ini ini harus dikuat dengan tahunan, cara tahunan untuk kalender tahunan ini juga salah satu untuk meningkatkan promosi prewisata khususnya di Kota Parapan ini begitu luar biasa kayanya ya budaya Kabupaten Simalungun ini yang sebenarnya kalau biar rawat ini betul-betul ini juga menunjukkan bagaimana sebenarnya jati diri Kabupaten Simalungun ini Teguh Sinaga selaku pimpinan Sanggar Bindu Matogu sekaligus ketua pelaksana pertunjukan tari dan kolosal Toping-Toping Huda-Huda mengatakan bahwa tari kolosal ini dilakukan dengan mengkolaborasikan tari dan musik tradisional dengan melibatkan para penari yang merupakan anak-anak yang masih berstatus pelajar pertunjukan tari kolosal Toping-Toping Huda-Huda ini menceritakan tentang kisah seorang putra tunggal raja yang meninggal dunia dan permaisuri yang sangat bersedih tak mengizinkan orang untuk menguburkan jasad putranya cerita ini sangat sederhana dan sudah layak sudah dikenal dengan layak ramai tapi bagaimana akhirnya kita menampilkan dalam sebuah pegelaran yang tidak begitu-begitu saja kita mencoba memasukkannya ke dalam seni drama tari musikal bagaimana akhirnya gerak itu dan musik bisa menceritakan sebuah cerita dan sehingga penonton pun tidak jenuh karena selama ini kita kalau menonton pegelaran dia hanya dipanggilkan penampilan ini, penampilan ini, dan penampilan ini tapi bagaimana akhirnya setiap tari, setiap musik itu memberikan makna bisa bercerita itu kira-kira alurnya ini mungkin rencana saya pribadi bersama dengan anak-anak Bim Dumatogu ada rencana berikutnya bahkan kami berharap kami tidak hanya menggarap di Simalungun tapi kami menggarap budaya-budaya nasional di seluruh Indonesia dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan, BNewsTV BNewsTV